Pemirsa DPRD Tabalong menyerahkan hampir seribu usulan pembangunan kepada Sekretaris Daerah Pemkap Tabalong pada rapat paripurna internal Senin lalu. Usulan tersebut merupakan hasil rangkuman dari reses setiap anggota DPRD Tabalong di daerah pemilihannya masing-masing. Ketua DPRD Tabalong Mustafa menyerahkan rap usulan hasil pokok pikiran DPRD Tabalong kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Abdul Muttalib Sanghaji. Dalam rapat paripurna internal yang digelar 21 Juni 2021, usulan ini merupakan hasil reses setiap anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Pokir yang dihimpun DPRD Tabalong pada reses 1 dan 2 tahun 2021 mencapai 931 usulan yang terbagi dalam 16 bidang. Pokir didominasi usulan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 491, perumah rakyat dan kawasan pemukiman 70 usulan, pertanian 83 usulan, pendidikan 26 usulan, kesehatan 21 usulan, dan berbagai usulan di bidang lainnya. Seluruh anggota DPRD melalui Ketuanya Mustafa menilai rapat paripurna kedua ini merupakan hal penting pasalnya menyangkut pokir DPRD yang diharapkan dapat terrealisasi secara menyeluruh agar anggota DPRD dapat berkontribusi di daerah pemilih mereka masing-masing. Langkah yang bagus ke depannya karena sudah dua kali kita mengadakan paripurna reses pokok-pokok kirat anggota DPRD yang reses di masing-masing dati. Dan kami berharap reses-reses yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan nanti ada beberapa hal yang harus dan organ dan penting dan itu sesuai dengan SKP di masing-masing itu bisa terakum. Antusias penyampaian pokok pikiran seluruh anggota DPRD diapresiasi Sekretaris Daerah Pemkap Tabalong Abdul Muttalib Sanghaji yang sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ia berharap eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama dengan baik dan mengerti sistem pengelolaan APBD di masa pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak pada pembangunan daerah. Gazali Rahman TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.